Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan menaiki tangga menuju Makam Raja Badaw Makam Raja Badaw ini terdapat di Desa Ibul, Kecamatan Badaw Baik kita mulai jalan Ini ada satu petunjuk, papan petunjuk Oh cuma tulisan aja Naik toh usah merengut Yang dalam arti bahasa Indonesia nya Lebih kurang kalau naik itu jangan Jangan ngambek ya Jangan dalam kondisi ngambek Ini tangganya lumayan curam Tapi saya tidak paham kenapa harus diwarna-warni seperti ini Padahal ini adalah destinasi wisata religi ya Salah satu wisata religi Karena ini adalah situs makam kuno Raja Badaw Sebenarnya kalau kesannya tidak warna-warni ya lebih dapet sih sebenarnya Lumayan tinggi Saya jatuh lumayan moskosan Ini baru setengah perjalanan Itu mungkin mangkam ya Bukan Baru sekali disini Di depan ada bukit Disini banyak daerah berbukitan Kalau kita lihat dari atas Saya di tengah pertengahan perjalanan Apa saya Saya masih mengatur nafas nih Nah seperti itu Banyak bukit-bukit Lumayan sih Ini baru pertengahan perjalanan Kita masih Mau menempuh Tengah yang Sisanya Ini pemandangan dari atas Hijau Bagus ya Kita bisa Memandangi bukit-bukit sekitar Nanti kita lihat Pemandangan dari Tuncak Seadanya lah Tapi lama-lama jadi hobi Gara-gara terbiasa Itu kayaknya Tubun sawit Sawit itu Jadi buat kawan-kawan Yang punya Tubuhnya Sebelah Eh sebelas-dua belas Dengan saya Mungkin Kita akan Perengah-engah Di tengah perjalanan Karena ini tangga Lumayan Lumayan Manjak Coba kita lihat spot yang ini Sebelum naik Nah ini Spot Dua per tiga perjalanan Ada Titik-titik untuk Beristirahat Untuk rehat Sebelum menuju puncak Nah Itu bagus sih Banyak gunung-gunung Seperti itu Bukit maksudnya Dan Ada tumbuhan Seperti ini Tanaman Taman-taman Yang Karakter Tanah berpasir Seperti ini Kita lanjutkan Perjalanan Oh di sini ada Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita telah tiba Di salah satu makam Ini kayaknya makam Yang sudah lama sekali Makam ini Biasa dari kayu Keras Kayu bulim Kalau dilihat dari Wujudnya Makam ini Sudah sangat lama Dan malah ada yang Sudah Sudah patah Dan di sini Makanya sudah Apa Ditumpuk Batu-batu Sedemikian rupa Jadi Terlihat Lebih Enak dipandang Kita lanjutkan Ke atas Jangan duduk Di tangga Dan Jaga lisan Dan perbuatan Itu adalah Pesan yang Positif Karena kita Dimanapun Kita berada Mesti menjaga Lisan kita Dan Akhlak kita Dan Saya pesan juga Untuk Teman-teman yang Berkunjung ke Area-area Wisata seperti ini Kita memang Tidak boleh Meninggalkan Bekas-bekas Sampah Bekas-bekas kita Jadi kalau kita Selesai makan Atau Minum Kita ambil lagi Sampah kita Atau Kita Kita letakkan Ke tempat Sampah Jangan sampai Tempat yang Kita tinggalkan itu Kita Belong Sampah Sembarangan Nah ini Ada Makam Lagi Bismillahirrahmanirrahim Ada banyak Makam Disini Kalau Dilihat Dari Nisan Makam Sampahnya sih sudah Sudah sangat berumur ya Ada yang patah Ada yang jatuh Dan ada yang Diperbaiki Diperbaharui Misalnya Disini ada tertulis Situs Gunung Lilangan Di desa Ibul Kecamatan Madaw Nah disini ada Semacam Pondok Bangunan kecil Bisa kita lihat sekitarnya Disini banyak Sekali Kuburan Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi kawan-kawan Jadi kawan-kawan Apabila kita mengunjungi Ziarah ke makam-makam seperti ini Hendaklah mengambil manfaat dari ziarah tersebut Dengan adanya Ziarah ke makam-makam Seperti ini Kita Dapat Mengingat kematian Dengan mengingat kematian Maka kita akan menambah amal Ibadah kita Itu satu Motivasi buat kita Bahwa hidup di dunia ini Ada batasnya Dan tidak lama Karena Semua yang bernyawa Pasti akan mati Pasti akan kembali Jadi Hendaklah apabila kita Kemakam-makam seperti ini Selain mendoakan Ahli Kubur Kita juga Hendaknya Berniat untuk Memperbaiki diri Dan Menjaga Menambah amalan kita Ada banyak disini Makan-makam Ada 144 Makan Yang sangat lama Sinsilah Raja Raja-Raja Badaw Di Selesaikan Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih atas dukunganmu